Hai kali ini kita kedatangan HP Samsung j2 Prime dengan kasus mentok di logo dan bagaimana caranya agar mentok di logo ini hilang permanen jadi sekikan tutorial ini sampai selesai langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah kita matikan dulu HPnya ketika hanya logo saja yang muncul sulit untuk mematikan dengan power maka kita mematikan dengan melepaskan baterainya setelah kita melepaskan baterainya lalu kita pasang kembali dan coba kita lakukan langkah pertama langkah pertama ini adalah hard reset cara melakukan hard reset ini adalah tekan tombol volume atas volume home dan tombol power secara bersamaan ketika muncul logo Samsung kita lepaskan tekan tombol power dan tahan volume atas dan home sampai muncul gambar robot seperti ini setelah muncul yang ini kita lepaskan dulu kita tunggu akan keluar recovery menu setelah muncul yang ini kita akan melakukan web data sini ada banyak pilihan kita Scroll ke bawah dan pilih web data atau factory reset kita pilih ini dengan cara menggunakan tombol yes dengan menggunakan power kalau selesai kita pilih lagi yang website partition yang kita pilih dengan ok dengan power ya terus selanjutnya kita ribet ulang agar handphone nya kembali normal kita tunggu sampai botinya selesai apa yang akan terjadi sebelum prosesnya selesai kita bisa menunggu sambil kita bisa menunggu sambil membuat kopi dan kita ditemani lagu sampai saat ini HPnya belum juga kelar kita langsung membuka saja HPnya dan kita eksekusi menggunakan laptop kita sediakan bahan yang pertama adalah file Odin ya dan file pemiliknya terus kita ekstrak Odinnya setelah kita buka setelah kita ekstrak lalu kita buka dan kita masukkan filenya satu persatu dan disini file j2 premia ini ada 4 pecahan ya kita menggunakan tiga file dan yang tidak terpakai disini adalah file bootloader nya karena disini HPnya bisa booting pusing booting HP dengan logo berarti kita tidak memakai bootloader nya lalu kita pilih api dan masukkan file api terus kemudian cp kita masukkan file cp dan seterusnya terdapat�니다 dengan kaku seterusnya gue masukkan file apinya agak lama karena disini file apinya mungkin terlalu banyak ya terlalu besar disini setelah prosesnya selesai masukkan apinya selesai langsung kita masukkan cp dan juga csc file-nya saya sediakan di deskripsi silahkan di download kalau ada yang perlu dan setelah kita masukkan ketiganya kita beralih ke HPnya dan kita masuk ke download mode agar bisa terbaca oleh Odin selamat menikmati setelah itu kita sediakan kabel data yang bagus dan kita langsung mencolokkan ke HPnya karena disini HPnya tidak terbaca saya ganti saja kabel datanya dengan yang baru dan setelah terbaca disini kita langsung saja kita pilih start dan akan langsung diproses kita tunggu proses flashnya selesai selamat menikmati 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 Hentunya setelah daftar chains menghapus data yang sudah ada di sini kita bisa menunggu sambil kopi minum kopi meropok dan setelah kesini HPnya sudah mulai reset lagi kita tunggu apakah eksekusi kali ini berhasil atau tidak buktinya mungkin agak lama karena proses racingnya sih kita tunggu saja harap bersabar dan tenang dan proses flashingnya kali proses flashing kali ini berhasil di sini sudah ada install aplikasi berarti sukses dan langkah selanjutnya disini kita set up HPnya tapi mungkin di lain kesempatan disini waktunya agak lama jadi kita tonton di video berikutnya dan disini sudah ada salam datang dan kita set up mungkin hanya ini tutorial dari Imam BLM2 dan terima kasih sudah menonton dan see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati